Viral di berbagai media online, seorang wanita Hefen Rita, guna Rianti Rahaiwa atau yang biasa akrab disebut Mbak Ita, resmi dilantik menjadi wali kota sembarang untuk sisa masa jabatan 2021 sampai dengan 2026. Berikut adalah profil dan rekam jejak dari Mbak Ita, wanita yang biasa disapa Mbak Ita ini sebelum terjun ke politik, wanita akrab disebut Mbak Ita ini juga pernah bekerja sebagai pangkir dan memimpin beberapa perusahaan, diantaranya adalah funding advisor, bank universal, leader funding bank universal, customer service head, dan team leader funding bank universal, pimpinan cabang pembantu bank universal, dan juga direktur utama PT Sarana Patra Hulu Cepu pada tanggal 2006 sampai dengan 2015. Singkat cerita, pada 2016 kita mulai terjun ke politik dengan menjadi wakil wali kota Semarang, yang sekaligus menjadi kandar dari partai PDP. Sebenarnya wakil wali kota, Mbak Ita pernah mendapatkan penghargaan satya rencana pembangunan bidang kooperasi dan UKM, dan juga anggaran indeks daya saing daerah atau IDSD tingkat provinsi Jawa Tengah 2019. Begian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali di postingan berikutnya.